Mana sekali begini modelnya Sedang sekali, mana warnanya yang bagus, modelnya yang bagus Pokoknya perfect sekali buat kita, Alhamdulillah Kalau ini? Ini rumah lama Oh lama, tapi ini gak hancur ya Waktu itu kan kosong disini Thomas Betul ya? Pada saat sebelum terjadi gempa di Sulesi Barat ini Ini lokasi yang kita berdiri disini adalah perumahan Susun Jadi prajurit dulu disini tinggal, tapi rumah Susun Yang dibangun oleh Kementerian PUPR Sunawa yang disini, yang disini kosong mas, kalau gak salah Batasnya hanya sampai dua rumah ini Oh, dua rumah ini Tapi setelah terjadi gempa di bulan Januari Aruma Susun ini Setelah di asesmen, ditinjau Saya juga ikut waktu itu Melihat para asisten yang terkait Memang sudah tidak layak Tidak layak untuk dihuni Saya waktu itu Menjabat Kepala Staf Kodam 14 Hasanuddin Pangdamnya Waktu itu Mayor General TNI Andi Sumangeruka Kasat Bapak General TNI Andika Perkasa Saya yakin bahwa empatinya beliau Saya ingat betul waktu terjadi gempa Empatinya beliau sampai Saya juga terharu nih Dan bicarakan apa Beliau begitu fokus terhadap penanganan Pasca gempa waktu itu Bantuan itu mas Mengalir dengan cepat Bayangkan Yang pada saat itu saya kasdam Melihat sendiri Tiap, hampir tiap hari ada Vicon dipimpin oleh beliau Mengecek langsung Kondisi Dan kemudian Apa-apa saja yang Dibutuhkan disini Nah Kemudian juga mengirim Beberapa alat berat Karena dia tahu bahwa Kondisi disini tidak mungkin Alat berat Banyak Ada beberapa alat berat Tapi kan Hampir seluruh Sulawesi Barat Ini kena dampak Dan memerlukan alat berat Nah beliau fokus Bustuk menangani Korem ini Perumahan Korem Sehingga dikirim alat berat Termasuk truk Termasuk Hampir dikata Kebutuhan Yang sangat mendesak Pada saat itu Termasuk sembako Termasuk Tempat tidur Ya Velvet Selimut Dan lain sebagainya Itu ada tiga kapal Saya ingat itu Tiga kapal adri bersandar Langsung di pelabuhan Beliau juga Vicon melihat langsung Bagaimana Bantuan itu sampai disini Dan langsung operasional Dari hasil Laporan kita Ke Mabesat Kebetulan Bapak Kasat Pak Andika Waktu itu menyimpulkan Bahwa Kita akan Bangun Rumah Prajurit Mungkin Dianalisis Kalau dibangun Rumah Susun lagi Ini akan Ancamannya kan Akan terjadi lagi Karena memang ini Wilayah Sulawesi Barat Ini daerah Sulawesi Ini ring of fire Kita tahu Bahwa mulai dari Sumatera Jawa Sampai ke Sulawesi Ini akan ring of fire Bisa saja terjadi lagi Mungkin bisa Skalanya lebih besar Sehingga Pada saat itu Mungkin disimpulkan Tidak usah rumah Susun lagi Dibikinlah Rencana awalnya Perumahan Kalau untuk daerah Mamuju Rawan gempa Kalau rusun Mungkin agak riskan ya Kalau rumah tapak Lebih aman Dan waktu Rusun kejadiannya dulu Ada yang sampai Lubuh Meninggal Jadi beliau Tidak ingin ada Kejadian begitu Lebih baik rumah tapak Lebih aman Kemudian waktu itu Pas saya Sebelum saya pindah Dari jabatan Kasdan Sempat saya ditelepon oleh Bapak Kasat Kalau gak salah Di bulan Februari waktu itu Karena Bapak Pangdam Waktu itu Tidak ada Saya ditelepon Beliau mengatakan Mas Itu nanti ada Yang mau meninjau Rumah susun Di sana Dan Saya perintahkan Untuk Membangun Setelah melakukan peninjauan Berapa kali Kemudian direncanakan Baru bulan Mei lah Dibangun Bangun kita mulainya Bulan Mei Itu kita rapikan lagi Lahannya Semuanya Rahan di sini Baru mulai Baru mulai Ada penimbunan tanah juga Daerah sebelakang Ke arah sungai Kita bangun Turap dulu Apa ini Puing-puing kita ratakan Terus ada daerah yang masih turun Kita uruk dulu Nah yang daerah diuruk ini Kita gak bisa langsung bangun Butuh waktu Kita mulai Kalau yang diratakan ini Kita mulai sekitar bulan Juni Yang diuruk ini Kita mulainya sekitar bulan-bulan Agustus September Jadi tunggu secara alam padat dulu Yang dulunya 72 Beliau kasih 100 Rumah Plus 18 Buat perwira Dan memang Petunjuknya beliau Tipikalnya Seperti ini Ada Ini ada 118 unit Rumah Tipe 45 ada 100 KK 70 ada 12 KK 90 ada 4 KK 122 KK Nah peruntungannya sudah jelas Kalau untuk tipe 45 ini Untuk Bintara dan Tantama Sedangkan tipe 70 Tipe 90 dan 120 Untuk Pama dan Pamen Bahannya semua sama Tidak ada perbedaan Ya luasannya yang beda Kalau material sebagian kan Kita semuanya Kalau material finishing Semua dari Jakarta Jadi material alam dari sini Memuju Kalau bahan finishingnya Semua dari Jawa Pekerjaannya kita pakai Dari tenaga lokal Dari Makassar Awal saya ada masukin Dari Jawa juga Cuma pertengahan Saya tarik lagi Cuaca kendalanya Di sini paling sering hujan Dan hujannya tidak menentu Bisa hujan Bisa 2-3 jam berhenti 2-3 jam berhenti Waduh Siapa namanya ini? Siap Mungkin Kapten Arhanut Batyar Oh iya Apa jabatan? Siap Berarti ini tipe Berapa Mas Wona? 70 Ini 70 Oke ya Tadinya dimana tinggalnya? Siap di sebelah sana Tapi di dalam komplek ya? Siap di dalam komplek Berapa lama tinggal di situ? Siap Sudah 2 tahun Bapak Terus sekarang pindah ke sini? Siap Bapak Terus yang di situ dikasih orang gitu? Siap di anggota Bapak Anggota ya? Siap Oh iya Sudah lihat dalamnya? Siap sudah Bapak Gimana? Siap Gimana ibu? Dalamnya gimana? Alhamdulillah Bapak Bagus? Alhamdulillah Nanti Belum pernah mandi toh? Siap belum Bapak Wah tunggu kalau mandi Karena ada mesin penari Mendorong Shower deras Siap Waduh Nanti dirawat ya Mas Batiar ya Siap bawa Pali Supaya Supaya Awet Siap Nanti Suatu saat Mas Batiar pindah Yang nerusin juga Masih bagus gitu ya Ini luar jasa Mungkin kalau Di wilayah Khususnya wilayah Sulawesi Barat ya Wilayah Kodam 14 Sasanudin Ini rumah ini Sangat Saya katakan Ini kayak bukan perumahan prajuri Kalau di luar sana Tapi ini kayak perumahan Cluster-cluster Perumahan Yang menengah ke atas lah Kalau kita lihat Ini mewahnya Ini mewahnya Satu tower ada dua torren air Satu torren air 3000 liter ini buat 5kk Itu sudah lebih dari cukup Khusus untuk perumahan Khusus untuk perumahan Karena ini sistem blok Beliau petunjuknya minta sistemnya Kabelnya tidak ada kelewaran di atas Jadinya Jadi semuanya tanam bawah Dan itu kita koordinasi dengan PLN Di bawah supervisi PLN Dan memang Ini sesuai arahan beliau Menyampaikan ke Danrem Supaya segera dibagi Supaya Anggota yang Mungkin masih ada yang tinggal di luar Mungkin ada Yang sewa atau ngontrak Untuk segera Menempati rumah ini Oh ini 90 Ini rupanya sudah ditentukan Sama Danrem Apang Dam Aduh Mas Jerajudin Nyonya dimana? Nyonya di Makassar Nunggu anak Oh nunggu anak Nggak ke sini nanti? Siap rencana ke sini Iya Ini rumahnya kan baru Rumahnya baru loh ini Di foto kasih Kirim ke Nyonya Siap Eh harus ke sini Nanti rugi nanti Siap Udah liat dalamnya? Siap sudah Udah ya Ini juga berapa? Tiga kamar? Siap tiga kamar Tiga kamar Iya waduh Ini kamar yang tadi ya? Kamarnya lebih luas Oh lebih luas Tadi kan 70 mam Ini 90 Saya kira Sudah ada berapa masuk ke sini Mungkin dia lihat Wah Mungkin dia lihat Kok bisa bangunan Prajurit seperti ini ya Rumah asrama tentara kayak gini Wah ini Kalau kita ini sudah Kategori elit nih mas Luar biasa ini Namun kami ya Kami juga sempat Enggak percaya sih Dengan modelnya Yang karena Modelnya masa kini sekali Berbeda dengan Ya perumahan-perumahan Yang masih terbilang Yang dulu dibangun ini Ini jauh berbeda Dari pada rumah-rumah Dina sebelumnya Jadi kami juga setelah Cek di dalamnya Ya termasuk kamar mandi Sangat bagus lah Menyerupai hotel lah Idaman sekali Begini Modalnya Idaman sekali Mana warnanya yang bagus Modalnya yang bagus Pokoknya Perfect sekali Buat kita Alhamdulillah Siapa? Pengen cepat-cepat masuk Belum ini belum punya anak Ya semoga Cepat dapet ya Adanya rumah Dinas Baru ini Kami sangat terbantu Karena kan Kami kan selama ini Setelah Tempat tinggal sebelumnya Yang hancur Kami tinggal Ngekos di luar Karena kebetulan dia Sudah berapa bulanan Kami kutuskan juga Perbulannya juga Ya lumayan lah Untuk bagi kami Untuk pembayarannya itu Jadi kami sangat Terbantu Kami sangat berterima kasih Atas adanya Perumahan Batu Kampang ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton